Pertandingan Sulawesi Utara menambah perolehan medali lewat cabang olahraga menembak di nomor air rifle 10 meter beregu dan kategori perseorangan. Dalam nomor air rifle 10 meter, atas bernama Gisela Lasut berhasil meraih medali perunggu. Pertandingan cabar menembak ini digelar di venue lapangan tembak Stadion Lukas NMB Jayapura pada selasa 5 Oktober. Untuk medali emas dan nomor pertandingan ini diraih oleh atas Jawa Barat Audrey Zahra dengan nilai 245,3 sedangkan medali perak diraih oleh Jawa Timur. Yakni Dias Kusumawardani dengan nilai 241,5. Informasi lengkap terkait hasil pertandingan ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Manado dan Kernando Lumowa di sana. Halo, selamat siang, Fernando. Ya, selamat siang, Masitka. Kernando bisa dijelaskan sejauh mana capaian dari atlet menembak putri Sulawesi Utara di PON 20 Papua ini? Baik, untuk atlet menembak putri Sulawesi Utara pada hari ini langsung meraih medali di hari pertama ketika mereka berlaga. Jadi untuk atlet menembak putri Sulawesi Utara ini langsung meraih medali perak untuk nomor berlegu di kelas air rifle putri 10 meter. Dan juga mendapatkan medali perunggu di nomor yang sama air rifle putri 10 meter untuk nomor perorangan. Dan untuk di nomor berlegu ini, Sulawesi Utara itu Gisela Lasut bersama dengan Francisca M. Sejian. Sementara undangkan oleh Gisela Lasut. Jadi Sulawesi Utara langsung mendapatkan dua medali sekaligus di satu nomor yang sama. Demikian. Oke, baik. Lalu apa tanggapan dari atlet Sulawesi Utara atas prestasi yang diraih tersebut? Ya, baik. Rekan Francisca, ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa karena dua medali ini diraih di kesempatan keikut sertaan yang pertama kali bagi Sulawesi Utara, khususnya cabur menembak di gelaran pond. Dan yang sangat istimewa juga bahwa dua atlet peraih medali ini merupakan atlet pemula tetapi sudah memiliki prestasi nasional. Mereka dua-duanya pernah menjadi juara nasional. Dan usianya masih sangat muda. Mereka merupakan atlet dengan usia masing-masing 20 tahun. Sehingga ini membawa kebanggaan tersendiri bagi kontingen Sulawesi Utara. Nah, sebenarnya harus diakui bahwa menembak ini tidak masuk sebagai salah satu cabur yang memiliki potensi untuk meraih medali. Tapi ternyata mereka memberikan kejutan dengan langsung memberikan dua medali. Meskipun itu hanya perak dan perunggut tetapi itu sangat berharga bagi kontingen Sulawesi Utara. Demikian. Baik, terima kasih laporannya Fernando Lumuwa dari Tribun Manado terkait dengan hasil pertandingan menembak untuk Sulawesi Utara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!